Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terbaru, KPK sudah mengumumkan bahwa ex-menteri pertanian tersebut sudah resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Namun melalui wakil ketuanya Johanis Tanak, KPK belum akan berhenti untuk menyelidiki berbagai hal lain dalam kasus ini. Termasuk mendalami apakah ada aliran uang dugaan korupsi ini yang masuk ke Partai Nasdem. Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi. Selain Syahrul, dalam perkara ini KPK juga menetapkan dua anak buahnya sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Kementan Khas di Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Syahrul diduga memerintahkan mereka untuk mengutip uang dari unit Eslon I dan II di Kementan. Uang yang disetorkan tersebut diduga bersumber dari penggelembungan realisasi anggaran di Kementan dan para vendor. Nah, uang tersebut kemudian disetorkan secara rutin ke Syahrul setiap bulan. Menurutnya, jumlah keseluruhan uang yang dinikmati ketiganya sekitar 13,9 miliar rupiah. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Penyidik. Ulangi penyidik. Selamat menikmati.